Hari Kesehatan ke-60 adalah momentum yang tepat untuk mengkampanyakan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh PJ Ketua TPPKK Aceh Safriati dalam sambutannya pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 dan peluncuran layanan pusat konseling laktasi di rumah sakit ibu dan anak, Rabu 13 November 2024. HKN adalah momentum tepat untuk mensosialisasikan PHBS. Tentu saja dari lingkup terkecil dan dalam konteks ini kaum ibu memiliki peran penting mensosialisasikan dan juga membiasakan PHBS. Karena itu ibu adalah patron bangsa dan jika keluarga bersih dan juga sehat maka lingkungan akan sehat dan jika semua sehat maka upaya kita mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 akan terwujud ujar Safriati. Karena itu wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Dekerenesda Aceh itu mengapresiasi Duta Han Heijin dan juga mengajak para duta tersebut untuk terlibat aktif dalam kampanye di sekolah-sekolah. Sementara itu dalam konteks menjaga imunitas dan juga kesehatan anak, Safriati sangat menyayangkan jika ada kaum ibu yang enggan menyusui anak-anaknya. Padahal kolosrum pada ASI merupakan antibodi terbaik untuk membentuk imunitas anak dan juga hanya terdapat pada ASI. Dan wanita yang akrab di sapakak nanah itu menyarankan agar keluarga terutama kaum ibu untuk selalu menanamkan budaya baik dan budaya sehat sejak dini. Sampai jumpa di video selanjutnya.